Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Hanika Pratama gaming dan di video kali ini gua bakalan bermain game Ultraman Wario of Galaxy ya teman-teman oke di sini buat kalian ya yang belum subscribe silahkan ke subscribe tuh ya ya di sini kita bakalan review Ultraman bintangnya dulu ya di sini semuanya udah bintang 6 ya teman-teman termasuk skin-skinnya juga ya di sini kita bakalan lihatin juga ya teman-teman sini untuk levelnya masih level 60 semua ya dan nggak gua tingkatin lagi ya karena kalau mau ditingkatin satu-satu susah ya teman-teman kita sini semuanya itu udah bintang 6 ya dan di level 60 sini ada beberapa karakter yang berbayar ya masih bintang level 1 ataupun level 1 ya di sini oke di sini kita bakalan nyobain karakter-karakter baru ya contohnya kayak for Trinity sama sih apa nih nama elenya kup saya lupa ya sini kita pakai pakai aja dulu ya Oke lah terus sorry ya maaf disini kita langsung pakai Ultraman Zero ya karena kemarin itu Ultraman Zero nya itu untuk tampilannya udah di bab ya jadi ada juga banyak ya teman-teman jadi sini kita langsung kembali aja di sini kita langsung masuk ke backpack dulu ya di sini saya mau ngelihatin ada salah satu Ultraman ya Nah di sini ada Ultraman X ya di sini cuma ada kartunya aja ya teman-teman dan nggak ada untuk Ultraman nya ya karena belum dibuka atau dirilis mungkin ya Oke di sini kita langsung gas kualifikasi aja ya teman-teman Oke sini kita gas aja musuh nggak tahu lah ya ini ya Pak dan untuk BP nya itu ada di 282 ya teman-teman Oke di sini kita bakalan cobain untuk efek animasi skillnya ya teman-teman nanti kita bakalan cobain dari Zero dulu ya di sini kita bakalan lihat apakah skillnya itu udah di berbagus atau masih kayak dulu ya sini kita langsung kabur-kabur aja dulu ya teman-teman karena disini saya bakal nyobain untuk skill empatnya dahulu ya dan untung aja di sini kita itu ketemu lawannya itu yang nggak terlalu susah ya masih di bawah kita yang tipe punya di sini untuk animasi skill empatnya lumayan cuy ya dan juga terlalu OP ya kayaknya ya kalau dipakaiin item-item yang udah Max ya dan di skillnya juga di sini Waduh untuk ultimate nya juga mantep ya temen Oke kita kabur dulu ya di sini karena kita mau ganti sama karakter yang lain ya di sini kita cobain karakter keduanya ya oke di sini kita bakal langsung cobain skill tiga aja ya Waduh skill tiganya kayaknya enggak terlalu bagus ya di sini untuk ketiga dan di skill 2 nya ini kita mengeluarkan perisai ya dan juga bisa menyerang tentunya ya Nah untuk skill satunya itu kayak gitu ya teman-teman kayak nyemburin api itu dari mulutnya ya Oke disini kita cobain skill empat ya Waduh untuk animasi skill empatnya lumayan sih ya tapi nggak terlalu OP sih ini menurut saya jadi skill 5 nya ini untuk ultimate ya ini kayaknya gabung dari skill 1 sama skill 3 ya kayaknya dari ultimate nya untuk teleportasinya itu mirip Zetton ya teman-teman Oke disini kita sudah menang ya kita bakalan coba main lagi ya teman-teman disini Oke kita langsung kembali aja ya ternyata kalau kita pakai orb itu kena reset Aduh diskonik ya kayaknya ini bakalan ada bug ya karena tadi gua sempat diskonik ya teman-teman ini kalau gitu kita cobain untuk main story aja ya di sini kita bakalan cobain untuk skill orb ya karena tadi kita nggak sempat untuk nge-review skill untuk outnya ya teman-teman Oke disini kita langsung gas aja ya di sini ya kita skip aja Ultraman or Trinity ya oke sini kita Waduh untuk skill 2 nya tuh mantep ya kemarin udah di review juga sama Brother RZ ya di sini untuk skill 2 nya nih high-end slash ya lumayan ya untuk efek animasinya dan skill 3 ini mirip kausen ya tapi bukan kausen coy ya Waduh mantap ya gua suka nih untuk skill 3 nya ya Oke untuk kausen nya itu disini lumayan lah ya mirip sama di filmnya ya teman-teman OP sih menurut saya ini kalau kalian punya uang atau apa ya kalian bisa lah top up dikit-dikit ya di game ini ya teman-teman Oke untuk skill 5 nya ini mantap ya untuk ultinya meskipun ya menurut saya enggak terlalu OP sih tapi untuk animasinya lumayan lah ya kita cobain lagi untuk skill 3 nya Waduh mantap ya gua sangat suka ini skill 3 nya gila Tuhan mantap cuy Oke kita serang musuh ini lagi ya sini untuk basic attack nya lumayan ya Oke skill 3 skill 3 skill 2 maaf ya tipu hehehe Duh mantap lah pokoknya ya ini wajib banget sih kalau kalian punya uang kalian beli aja cuy kalau bisa dibeli ya oke kita kausen lagi disini Apakah bakal mati udah tewas ya kita langsung lanjut aja disini Waduh ngepress cuy Oke Waduh ngepress ya maaf sorry tadi ngepress sebentar ya Oke disini langsung kita keluarin aja ultimatenya ya teman-teman waduh mantap nih ya lumayan ya ya tuh kan nggak terlalu OP ya menurut saya ya kita pakai apa ini alien apa namanya lupa ya ini teleportasinya mirip Zetton ya mungkin karena dia mengandung kekuatan dan Hyper Zetton juga sih Oke kita langsung serang aja ya skill 4 disini Waduh mantap ya Oke kita langsung cari aja musuh yang lainnya disini kita langsung keluar skill 3 langsung tewas ya ini kalau untuk main story sih bagus ya teman-teman tuh untuk skill 2 nya itu imun ya terhadap serangan apapun ya mau itu serangan besar atau yang kecil ya mirip sama Ultroid Zero kemarin ya teman-teman Oke disini kita langsung hack and slash aja ya pakai basic attack Aduh untuk skill satunya sih lumayan ya Oke kita langsung serang aja lagi disini Oke basic attack nya cuy lumayan ya ada animasi api-api itu ya ini untuk skill 4 nya juga mantep sih ya kayak yang tadi udah gua bilang ya pokoknya mantep lainnya ya Oke kita disini musuh Ultraman 3 ya kita langsung ulti aja cuy ya kok gak kena ya wah gak kena cuy Oke kita pakai skill 4 apakah kena disini ya nggak mati cuy nggak kena juga pakai zero dulu aja ya sini langsung kita uh baru aja mau ulti cuy udah menang ya Oke waduh diskonik lagi ya teman-teman mungkin ini pengaruh dari jaringan ya Oke lah mungkin segini aja dulu untuk video hari ini buat kalian subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya gue Handika pertama dan sampai bertemu di video selanjutnya dadah ya oke 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 oke